Intro Sebuah rumah berukuran 77 meter persegi di jalan Pulau Menjangan, Kelurahan, Banyuning, Kabupaten Buleleng, Ludes, terbakar Rabu 9 Februari sekitar pukul 11.30. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, lantaran penghundingnya yang sudah rentak ketut landri berhasil diselamatkan. Peristiwa itu diketahui pertama kali oleh saksi Putu Sudiasih, warga yang tinggal di jalan tersebut. Saat itu saksi sedang melintas di depan rumah korban, dia mendapati ada kepulan asap dari arah rumah kakek berusia 90 tahun tersebut. Sudiasih langsung minta tolong kemudian warga berusaha memadamkan api. Saat yang sama, menantu korban Nyoman Budarya datang hendak membawakan makanan untuk ketut landri. Melihat keadaan rumah mertuanya, dia langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Api baru bisa dikendalikan sekitar pukul 11.45. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat percikan dupa yang sebelumnya dipakai untuk sembahyang di tempat suci di rumah tersebut. Akibat kebakaran tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian mencapai 300 juta rupiah. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!